Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel youtube peterian yang dayani Yeay hari ini tuh jadwalnya belanja mingguan Belanja mingguan ini tuh yang dibeli sayuran dan lauk pauk Nah budgetnya dalam 1 bulan itu ada 1 juta budgetnya ya Kemudian kalau saya buat belanjanya per minggu berarti 250 ribu Karena 1 juta bagi 4 ya 250 ribu per minggu Kemudian kalau bagi 2 minggu sekali belanjanya berarti 500 ribu Kadang juga belanjanya 300 ribu untuk 10 hari ya Caranya gimana supaya 250 ribu ini cukup untuk belanja per minggu Nah biasanya ini tuh saya bagi 3 ya 50 ribu ini untuk telur biasanya ya disini harga telur 1 papan Isi 30 butir itu 43 sekarang ya Pernah waktu itu tembus 52 ribu Jadi saya bajetkan uangnya 50 ribu Kalau ada sisa nanti bisa tambahin ke sini Kemudian 50 ribunya lagi ini tuh Untuk sayur mayur entah itu beli cabai, bawang ya Sayur Kalau dapat buah pepaya atau jeruk secukupnya uang Kemudian disini yang 150 ribunya ini adalah budget untuk beli lauk-bauk Protein hewani atau protein nabati ya Nah disini tuh saya harus perkirakan dapat proteinnya untuk selama seminggu Atau 7 wadah gitu ya Karena saya biasanya masak per wadah Sekali masak untuk menu makan siang dan makan malam Karena untuk pagi sarapan biasanya kami menggunakan telur ini ya Sebagai teman yang tadi rebus, entah didadar, entah diceplok, entah diorak-arik Seperti itulah Nah jadi seperti inilah cara saya membagi uang 250 ribu Supaya cukup untuk belanja 1 minggu ke depan Nah sekarang saya mau langsung aja belanja ke pasar Lihat apa saja yang bakalan saya beli nanti ya Nanti bakal saya kelompokkan lagi Yang mana 150 ribu, yang mana 50 ribu Dan yang mana 50 ribu telurnya nanti ya Oke stay tune ya Dan Alhamdulillah jadi ini dia dari budget 150 ribu tadi Saya sudah beli protein hewani dan nabati ya Kali ini tanpa ayam disini ada ikan patin Satu kilonya tadi 20 ribu ini tuh sudah dicuci bersih ya Udah dikerat-kerat Karena mau digoreng aja rencananya ini tuh ya Kemudian disini ikan nila juga Saya langsung kerat-kerat biasanya satu ekor-satu ekor gitu ya Ikan nilanya ini satu kilo 25 25 ini tuh mau saya masak asam durian gitu ya Cabai sama tempoyak gitu Kemudian ini ikan tongkol Tongkol 30 ribu tadi ya Sekilo lebih gitu Dia sekilonya 28 tadi Rencana ini entah di asam pedas Entah dibakar Pokok lihat nanti dia entah masak tauco ya Kemudian disini ada ikan lele Lele keramba di sungai ya Jadi airnya tuh insya Allah Nggak bikin dia bau lumpur Ini juga udah dicuci bersih Cuma nanti pas mau masak masih akan saya cuci Biasanya ini tuh nanti masih ngeluarkan lendir Jadi pas mau masak saya cuci lagi nanti ya Dilumuri asam jeruk nipis gitu Jadi sekilonya 20 ribu juga tadi Kemudian ini protein abadi Saya cuma beli 3 buah tempe ya 3 buah tempe ini 3 ribu Nah untuk ukurannya segini ya Tebalnya Kemudian ini ikan apa namanya Ikan pantau kecil-kecil ini tuh bisa di pepes Bisa dikukus bisa digoreng ya Ini tuh 10 ribu setengah kilo Dia sekilonya 20 ribu tadi ini tuh ya Enak nih nggak perlu dibersihin Tinggal dicuci aja bersih-bersih Udah langsung bumbui dan dimasak Tanpa belah perutnya Nggak pahit kok ini tuh ya Itu tadi 10 tambah 20 30 ya Tambah 30 60 60 85 105 108 ribu Padahal budgetnya tadi kita buat 150 ribu ya Cuman ada sisa uangnya tadi Saya pindahkan ke yang lainnya Oke jadi ini dia dari budget 150 ribu Cuman kepakai 108 ribu ya Oke kemudian 50 ribu budget untuk telur tadi Ini saya beli satu papan 44 ribu 30 butir telurnya Yang paling besar tadi harganya 46 Nah ini dia Telurnya ini yang sedang ya Yang kecil tadi 42 Maafkan ya suara tetangga Oke jadi ini dia udah budget berapa ini Ini tuh udah 152 ribu ya Totalnya 152 ribu Oke lanjut kita ke yang lainnya Sayur mayur dan buah-buah Oke untuk yang bagian chillernya udah selesai Disimpan disini Kok cuman ada 5 macam bun Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah nanti tetap cukup itu satu minggu ya Karena kalau masakannya kayak ikan tongkol itu ya padat dagingnya Kadang anak-anak kurang suka jadi bisa saya masak hari ini Bisa sambung besok makannya lagi ya Jadi seperti itulah Jadi seperti itulah mensiasatinya Oke untuk killer udah selesai Oke yang tadinya budget 50 ribu disini tuh ternyata 88 ribu ya Karena awal pertama saya mau masuk ke elos ikan tadi ke elos Kelos penjual ikan saya ketemu ini buah Buah papaya ini saya beli tadi dua pertamanya dua ya Kemudian dikasih ini dikasih ini sama yang jual ya Kemudian saya beli ini dua Ini 8 ribu Kemudian papaya tadi dua buah ini 3 kilo gitu 15 kan Dikasihnya bonus dua ini Jadi 23 ribu disini aja tadi Budgetnya kan 50 ribu Wah dalam hati saya tinggal 27 ribu dong gitu ya Kemudian setelah ini 23 ribu Saya beli tomat 1 kilo 9 ribu Kemudian wortel setengah kilo 5 ribu Ini lebih dari 1 kilo tadi 5 ribu dia sekilonya 4 ribu ya Kemudian ini 3 ribu kembang kol Nah itu nggak dicuci ya Nggak dicuci Kemudian ini selada dua ikat 5 ribu udah saya cuci Ini sawi putih 2 ribu tadi udah dicuci juga Kemudian ada umbi-umbian Ubi rambat ya ini sekilonya 7 ribu Saya beli bawang merah cuma 1 per 4 7 ribu Karena masih ada sisa minggu lalu ya Oke jadi cabainya cuma beli 1 per 4 juga Ini tuh 14 ribu cabai merah keriting Kemudian cabai rawit segini tadi sisa uang gitu lah 6 ribu yang nggak sampai 100 gram Dia 100 gram tadi 8 ribu Togenya ini 2 ribu Oke jadi total semua yang ada disini 88 ribu Diambil dari budget beli ikan tadi ya Yang cuma 108 ribu Tambah telur 44 ribu Tambah ini 88 ribu Total sekitar 246 Nggak sampai 250 Oke jadi sisanya tadi untuk pakir juga Oke jadi ini dia hasil belanjaan Satu minggu saya Dengan budget 250 ribu Yang sudah kita bagi 3 tadi ya 150 ribu untuk lauk pauk Protein abati dan hewani Kemudian 50 ribu untuk sayur mayur dan buah 50 ribunya untuk telur tadi ya Cuman karena ada sisa uang dari Untuk lauk pauk Pindah kesini beli buah Beli umbi-umbian Oke jadi Udah lengkap lah nih ya Insya Allah ini untuk Masak selama 1 minggu Saya juga punya sayur ya Kadang ada pucu ubi Ada kangkung Ada bayam juga Di sekitar rumah Ada yang berkebun juga 1.000-2.000 gitu Banyak ya dapat sayur disini Alhamdulillah Oke deh Jadi seperti inilah Tips saya belanja Mingguan ya Dibagi 3 budgetnya Dan ini dia Hasilnya Semoga videonya bermanfaat Bisa membantu Apalagi untuk ibu-ibu Yang masih muda Yang masih bingung Gimana sih Cara mengatur keuangan Rumah tangga Terutama untuk Urusan perut ya Untuk Urusan masak-memasak Jadi kita Perut Apa Preparation seperti ini Sangat membantu Memang capeknya Kita tuh 2-3 jam Satu hari Ke pasar Satu jam Memberisinya Dua jam ya Besok-besoknya kita aman 6 harinya Kita tinggal masak-masak aja lagi Oke Jadi udah selesai Moga videonya bermanfaat Bisa diambil Sisi baiknya Ambilkan sisi buruknya ya Oke Sampai ketemu lagi ya Di video berikutnya Dengan tips-tips berikutnya Jangan bosan Yang penting Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan Posting yang terbaru dari saya Oke Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam ucapan Atau pembuatan Pamin ondur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah See you Bye bye Pengen makan nanas lah Seger kayaknya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax